Intro Pemirsa balik lagi di orang baik Nah, kalau kasus yang berikut ini yang saya mau coba Saya sedang kirimkan dua agen saya Seperti sepasang kekasih atau seperti sepasang suami istri Pemirsa Bertengkar di depan umum Nah, pernah gak lihat kejadian kayak gini? Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang belum Kaget gak kalau misalnya ada kejadian gini tiba-tiba depan mata? Saya mau coba ya, gimana reaksi dan respon orang-orang Di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang Kebetulan kita cari restoran yang lagi rame-ramenya Pemirsa Kita lihat Ice cream strawberry-nya satu Sama puding mango Oke, ini adalah agen saya Ada perempuan berbaju hijau muda Dan juga suaminya agen saya juga Pemirsa Pakai baju abu-abu, kaos abu-abu Nah, di kanan-kiri ini situasi sedang penuh Di belakang juga sedang ada pengunjung Yang kita semua gak kenal, itu siapa Dan kita sedang coba menunggu Adakah orang baik di antara salah satu pengunjung restoran ini Yang bereaksi saat suami istri ini bertengkar Oh iya, Mie Itu ngomong-ngomong uang yang buat cecilan dumul dibayarin dulu Hmm... Tapi kayaknya ice creamnya enak nih Maca Mie, jawab dong Hmm... Jawab! Oke, ini si suami sudah mulai bersuara agak tinggi Oh, diam sih Iya, makasih Cepetan jawab Oke, sudah mulai ada yang noleh Itu artinya, peduli langkah pertama Nah, ya Iya Aku minta maaf, Pik Uangnya Aku pakai buat belanja Kebiasaan kamu tuh Oke Sudah mulai tinggi nadanya Sudah mulai tinggi, pemirsa Ini nanti akan pelan-pelan Akan semakin kenceng Walaupun pertengkarannya tidak dalam bentuk fisik Yang gak boleh ya Gak boleh bertengkar fisik Tapi kita akan coba ini pertengkaran secara verbal Dan apa reaksi orang-orang ya Udah kan jangan main alasan Gak ada reaksinya loh, sama sekali loh Padahal benar-benar persis di sampingnya pemirsa Ini dia berdiri Loh, loh, loh Saya pikir berdiri Loh, loh, mbak, 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 hey Mbak, tolongin dulu itu mbak lagi bertengkar Ya ampun, kirain berdiri itu mau merespon apa, kek Mau berreaksi apa, kek Eh, malah ninggal Mungkin udah gak betah banget pemirsa Emang kalau ada kejadian kayak gini Pasti kita merasa gak nyaman ya pemirsa ya Tapi ini malah ditinggal sama orangnya Ya udahlah Oke, gak apa-apa Masih ada harapan karena masih banyak pengunjung yang lain Kita jangan putus harapan Nah, ini sebelahnya masih ada suami istri sama anaknya Dan disebelah sana juga ada ibu-ibu yang pakai hijab Kita lihat mana yang menolong atau memberi respon Paling gak gak usah menolong ya Karena ini kan pertengkaran intern rumah tangga orang Oke lah Tapi merespon lah paling gak Atau ngapain, kek? Tuh Terus kamu ngendelin papit Ya kan Mami gak kerja Ya harusnya tau diri kamu Kita lihat Oke, ini ibu-ibu yang berhijab Ayo kita lihat apa yang mereka lakukan Ini pasti ganggu banget sih Kalau kita lagi makan Gak mungkin kita gak ngelirik Ini ganggu banget Ganggu banget Iya, Bik Iya, iya aja Lu udah begini gimana coba Ada gak solusinya? Gak ada kan? Gak ada kan? Ayo dong, mikir dong Gak tau Gak tau, gak tau Lawas ya Oke, sekarang cowoknya pergi Dan kita lihat siapa yang memberikan respon Ayo dong Oke, agen saya mulai menangis Menangis pemirsa Ya, mulai menangis Menangis bukan minta receh Tapi menangis karena merasa sakit hati Bertengkar sama suaminya Siapa yang mendekati? Tidak ada juga Ayo dong Bapak, ibu, yang belakang Siapa aja? Anybody Siapapun boleh Siapapun boleh Please Please Oh, oke Iya, iya Ini dia dapet 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 Akhirnya Dapet Ini dari tadi emang ibu ini sudah ngeliat-ngeliat terus Ngelirik-ngelirik terus Ini ibu duduk bertiga Sama temen-temennya kayaknya ya Dari tadi mungkin udah ngomongin nih Ini pasangan bertengkar Dan akhirnya ibu ini ambil tindakan Nah, ini yang kita cari Mari kita turun Saya semangat nih Halo Permisi Eh, ternyata ya Allah Ini yang cukup Bangin ketemu sekarang ketemu tadi Ngocok banget Ngapain? Kok saya gak dipeluk sih, bu Cuman ini aja yang dipeluk Nah Ada apa? Jangan dulu Saya tadi sempat kaget Kenapa, bu? Piringnya mau pecah Oh, di situ Tapi kayaknya Kayaknya tadi kok baik banget Terus Kok jadi Tadi penasaran Ibu duduk di sebelah persis Tadi kan Oh, di situ Oh, ngintip dulu Oh, ngintip dulu Pertamanya Tapi kayaknya datangnya baik-baik Terus 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 Ibu, apa yang ibu lakukan Pas kejadian itu, bu? Tentas dulu Lihat suaminya kok jadi Kayak gitu ya Mana suaminya? Kurang ajar Besar laki-laki kurang ajar Sini Kurang ajar ini, bu Bener-bener, bu Bener-bener, ibu Bener-bener, ibu Ibu kenapa Akhirnya memutuskan Untuk pas suaminya keluar Ibu terus menghibur Perempuannya Terpanggil juga lah Seorang perempuan ya Ingat anak saya aja lah Ingat anak ya, bu Tapi gak ada tadi Omongan-omongan yang kurang sopan Gak ada kan, ibu Gak sih, cuma Suara nada keras Jadi kaget aja saya Jadi kaget ya, bu Terima kasih banyak, ibu Karena sudah mencontohkan Jadi orang baik Ya, terima kasih Karena sudah mengambil keputusan Dan mengambil tindakan Akhirnya Mendatangi si perempuan Dan juga menghibur Itulah yang kita butuhkan Pemirsa ya Walaupun mungkin ibu Bertiga ini ada urusan sendiri Pengen makan sendiri Tapi dilihat kanan-kiri Ada yang Membutuhkan kepedulian Ternyata ibu Mengambil keputusan Untuk melakukan ini Terima kasih banyak, ibu Terima kasih Terima kasih ya Pesan-pesannya Untuk perbuatan KDRT Itu Kayaknya tidak pantas Dilakukan di tempat umum ya Karena Membawa nama baik tersebut Jadi jelek Terus Membawa dampak Buat lingkungan Juga jadi jelek Kalau bisa sih Diredam lah Hal-hal yang kayaknya Sudah memuncak Bisa Kalau kita sebagai orang Islam Bisa istighfar dulu Banyak-banyak istighfar Terus istrinya Diajak ngomong baik-baik Karena Kalau dilihat Tadi itu Seorang laki-laki kan Sebagai imam Ya Nggak boleh lah Dengan suara Lantang Di tempat umum Kalau bisa Ya Menjadi imamnya Membaik lah Harusnya Nggak Seperti itu tadi Ya jangan dicontol lah Lain waktu Jangan Terulang wajib Selamat menikmati Selamat menikmati